Ephesus 1 ayat 13-14 Untuk memuji kemuliaannya Sewaktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka saat itulah kita dilahirkan baru dan menjadi anak-anak Allah Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 12-13 ini Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Saat kita dilahirkan baru Salah satu bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah Dan menerima penembusan Kristus adalah hidup kita dimateraikan oleh Roh Kudus Yang adalah pribadi Allah sendiri Roh Kuduslah yang menuntun dan meyakinkan Anda dan saya akan penembusan Kristus Dia juga yang menjadi materai bahwa kita adalah anak-anak Allah Bahkan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita Untuk membimbing kita bertumbuh menjadi sama seperti Kristus Dengan demikian Maka kita berhak mengalami janji-janji Allah yang diberikan lewat Yesus Kristus Kehadiran Roh Kudus pasti mengubah kehidupan Dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita kepada setiap kebenaran firman Tuhan Yohanes 14 ayat 26 Sehingga kehidupan kita bisa dipakainya sebagai batu-batu yang hidup Untuk membangun tubuh Kristus di dunia ini Ketika Allah hadir, maka hadiratnya membuat kita kuat Dan sanggup bersuka cita di tengah-tengah dunia yang mengalami kegoncangan Seperti sekarang ini Hadirat Allah membuat kita tetap aman Sekalipun harus melewati lembah kekelaman Roh Kudus memateraikan kita sebagai jaminan Untuk memperoleh seluruh janji-janji Allah Materai ini adalah tanda kepemilikan Allah seutunya Atas hidup kita Sehingga iblis tidak bisa mengklaim kembali hidup kita Bagaimanakah kita akan menunjukkan kepada iblis dan dunia Bahwa kita adalah milik Allah Yaitu dengan membangun keintiman pribadi dengan Tuhan setiap hari Berdoa lah dan renungkan firman Tuhan setiap hari Ijinkan Tuhan berbicara kepada Anda melalui firmannya Dan juga melalui doa-doa Anda Itulah cara untuk membangun manusia roh Anda Sehingga Anda bisa menerima kekuatan baru dari Tuhan setiap harinya Dan siap menghadapi serangan dari iblis Anda sudah dimateraikan oleh roh kudus Dan ada roh Allah hadir di dalam hidup Anda Jangan hidup sebagai orang-orang yang kalah Hiduplah di dalam roh dan kebenaran Dan terimalah seluruh berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi Anda Gunakan otoritas yang telah Anda terima sebagai anak-anak Allah Berdoa lah dalam kuasa roh Tuhan Dan nyatakanlah kerajaan Allah Datang dalam kehidupan Anda setiap hari Selamat menjalani hari yang penuh kemenangan bersama roh Allah Terima kasih telah menonton!